Intro Halo teman-teman semua apa kabar dimanapun berada semoga selalu sehat-sehat pada hari ini semoga semua pekerjaan kita dilancarkan dan memudahkan kita rezeki pada video kali ini teman-teman saya akan share analisa di euro USD untuk minggu depan disini kita lihat di daily untuk melihat arah trendnya melalui time frame daily ini sudah jelas ya ini masih trend kuat naik ya nah tetapi saat ini sedang ada respect dari area supply ini dimana supply ini kita lihat ini tidak berhasil break ini hanya shadow candle sehingga membuat harga mengalami retracement nah setelah ada respect dari supply itu terbentuk disini setup sell initial break nah disini kita lihat harga ini berpotensi masih akan retracement ke bawah melalui adanya initial break sell ini nah minimal itu nanti harga berpotensi masuk ke zone 161.8 ini dan ketika zone ini berhasil break maka harga berpotensi masuk ke zone 261 nah ini yang perlu juga kita teliti teman-teman atau kita harus hati-hati di area ini kenapa ini ada shadow candle stick yang tidak berhasil di break body di area initial break ini nah sehingga kita harus benar-benar terkonfirmasi nantinya untuk mengambil retracementnya ke bawah jadi potensinya ketika sudah terbentuk initial break ini berpotensi masih akan retracement ke atas ataupun ada fullback ke atas lalu melanjutkan retracement sesuai dengan initial break ini nah untuk itu kita coba cek dulu area yang bisa menghalangi harga untuk mengalami kenaikan dan akan membuat retracement oke kita coba masuk ke H4 nah disini ada beberapa kita perhatikan ini ada supply area ini masih fresh nah disini kita nanti harus terkonfirmasi untuk mengambil selnya sesuai dengan initial break ini nah disini area terakhir nih nah ini area terakhirnya ketika ini break body di atas daripada jalan kosong-kosong ini maka ini setup sel sudah fail ya nah jadi disinilah yang perlu kita cek teman-teman atau kita lihat konfirmasinya untuk mengambil retracementnya sesuai dengan initial break yang muncul di time frame daily nah itu sebabnya teman-teman harus hati-hati karena c2 candle tadi di daily tidak berhasil close body ya oke kita akan lihat zone 161 disini kita coba tandain ini ya coba kita masuk ke time frame H1 H1 yang masih fresh disini nah ini area masih fresh boleh kita pantau area ini ketika initial break itu respect teman-teman maka harga akan mengalami penurunan minimal ke zone 161 dan inilah area yang perlu kita lihat untuk mengambil bayinya sesuai dengan arah trend di time frame D1 tadi karena masih kuat naik ya ketika terbentuk konfirmasi konfirmasi bayi disini maka kita bisa ambil bayinya berarti retracementnya sampai di zone ini gitu teman-teman nah ketika zone 161 break maka kita lihat lagi di bawah ini ada zone 261 kita coba cek nah ini area yang masih fresh ya ini teman-teman ini area masih fresh zone 261 oke sama halnya di zone 261 ini juga bisa kita pantau untuk mengambil bayinya kembali karena harga masih kuat naik teman-teman nah jadi harga ini bisa melanjutkan kenaikan harus beri area kosong-kosong ini dia harus berhasil close body di atas daripada zone atau setup initial break bayi ini teman-teman maka harga akan melanjutkan kenaikan kalau kita lihat di time frame daily ini area yang masih fresh itu paling nanti di area-area shadow candle ini ya nah ini ini kita lihat dan area yang ini nah ini di time frame kecil merupakan area base teman-teman oke langsung kita cek di time frame H1 nah inilah area-area yang mempengaruhi harga untuk melakukan kenaikan teman-teman ini masih fresh ini di H1 masih area yang masih fresh sekarang ini kita lihat nah ini teman-teman jadi inilah area yang mempengaruhi harga untuk melakukan kenaikan shadow candlestick di time frame daily ini nah ini oke teman-teman jadi itulah area-area yang perlu kita pantau untuk minggu depan di pair euro usd ini semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat selamat menikmati